Hai Assalamualaikum semangat pagi hari ini kita akan belajar pendidikan pada sila dan keluarga negaraan kelas 4 hari ini kita akan belajar bersama pesanti kita hari ini akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan September 1 keberagaman budaya bangsa kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama siswa mampu menemukan menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang kedua siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci yang ketiga siswa mampu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan benar sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu kita mulai belajar ya materi kita hari ini yaitu persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang pertama kerjasama dalam keberagaman bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam keberagaman itu tidak perlu dipermasalahkan kita bisa bergaul tanpa melihat materi belakang bangsa Indonesia bisa bersatu karena kerjasama beberapa bentuk kerjasama dalam keberagaman seperti contoh berikut ini yang pertama kerja bakti nah kalian pernah kan kerja bakti di lingkungan sekitar maklian nah kerja bakti merupakan kegiatan kerjasama dalam kehidupan misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan membersihkan rumput di jalan kampung dan merenovasi bangunan pos ronda yang kedua kegiatan festival aneka makanan tradisional nah seperti ini ya para penjual makanan berkumpul menjual berbagai macam makanan ciri khas suatu daerah nah ini festival aneka makanan tradisional yaitu masyarakat secara berkelompok menjanjikan berbagai makanan tradisional untuk dilombakan misalnya aneka jenang aneka hidup pasar dan aneka sayur yang merupakan ciri khas suatu daerah yang ketiga kegiatan festival busana dan budaya daerah nah seperti ini Indonesia kaya akan berbagai macam suku tentu saja setiap suku memiliki parian atau busana daerah ciri khas daerahnya nah contohnya seperti ini nah kegiatan festival busana dan budaya daerah adalah warga masyarakat secara pribadi atau berkelompok ikut lomba busana tradisional misalnya mereka memakai batik dan penuh ciri khas daerah masing-masing serta menampilkan budaya ciri khas daerah nah sekarang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan diibaratkan seperti sapu lidi sapu lidi yang tidak terikat akan mudah dipatahkan kita bisa mematahkannya satu persatu sebaliknya jika sudah diikat kuat maka sulit dipatahkan banyak lidi diibaratkan kita dengan keberagaman kita nah kali peningkat adalah nilai persatuan dan kesatuan jika nilai persatuan dan kesatuan tetap dipegang maka tidak akan mudah terkecablah nilai-nilai persatuan dan kesatuan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya bisa mengadakan berbagai lomba pada peringatan hari kemudian selain itu bisa juga dengan mengenakan beragam pakaian adat dalam kayaan semakin kita mengenal budaya kita dengan segala keberagamannya kita akan semakin mencintai budaya bangsa sehingga kita tidak akan menyadari negara kita kaya akan beragam budaya yang akan semakin meningkatkan rasa kesatuan dan kesatuan luas Indonesia nah bagaimana apakah kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini? kalau sudah Alhamdulillah sampai jumpa pada pelajaran berikutnya